selamat menikmati terus lu publish di hasil rekaman lu terus kalau gitu yang dengerin siapa? weh jangan salah hasil publishan lu itu bisa tayang di spotify apple podcast dan lain-lain banyak juga ya kalau podcast itu kan biasanya kan iseng-iseng nih, emang bisa ngasihin duit? weh bisa dong, ada opsinya di anchor itu supaya lu bisa ngasihin duit tanpa jumlah minimal pendengar serius, gak kayak yang lain gitu kan harus ada minimal berapa ribu orang gitu? enggak makanya kita coba aja yuk, mendingan sekarang gimana oke, let's go oke, selamat sore assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para sensei, senpai, dan teman-teman juga nih yang pada dengerin ya jadi ceritanya hari ini senpai farman request nih buat bikin semacam silaturahmi dari tenkei dan sekaligus katanya pengen direkam sebagai podcast ya jadi buat sensei dan senpai yang belum tau kita itu anak-anak aikido UI ya, aikido UI bikin suka bikin podcast tentang aikido yang setiap dulu sih setiap seminggu ya cuma sekarang lagi lagi agak jarang tergantung kesibukan juga ya jadi kita bahas apapun yang berkaitan dengan aikido episode-nya udah puluhan lah sampai bingung mau bahas apa gitu kan jadi daripada kita nggak bisa latihan lebih baik memperdalam teori aja gitu kan di podcast-nya dan alasumber kita tetapnya nih adalah sensei Farman dan Alhamdulillah beliau juga hadir disini dan kalau mau dengerin podcast-nya bisa di Spotify namanya OBRAS O-B-R-A-Z obrolan akhir zaman dan biasanya sih kalau dan di upload juga nih di Instagram-nya tenkeiikido UI ya jadi nama sesinya Aikido Bras gitu karena OBRAS sendiri dulu sebenarnya saya Haikal sama Rio tuh yang bikin tapi bukan soal aikido gitu kan soal umum apa aja tapi habis itu ada request dari sensei kenapa nggak bikin Spotify khusus Aikido oh ya boleh juga gitu jadi ya selama pandemi ini dan Alhamdulillah nih kita bisa kumpul lagi di akhir tahun ini dan di saat-saat pandemi kita bisa temu kangen ya walaupun lewat web gitu dan mudah-mudahan sehat semua dan walaupun pandemi katanya sih Omikron mau datang lagi nih eh katanya Omikron mau datang nih ya awal tahun depan ini jadi aduh kayaknya udah niat mau latihan rutin lagi cuma nggak tahunya masih ada teror aja nih soal apa namanya virus ini gitu kan jadi apa nih Sensei Farman sebenarnya masih ada latihan ya nih di Dojo Menteng ya sampai sekarang untuk sekalian ini ya sekalian kita topiknya pertama update-update perkembangan TNK selama dari covid kemarin kalau dari 2020 2020 itu kita sempat stop sama sekali semua itu selama sekitar 8 bulan kalau nggak salah di November setelah setelah SPIP apa-apa dulu namanya di November 2020 itu kita sudah mulai lagi di Menteng karena di Mayapada dan di UI belum belum bisa dimulai kita mulai di Tujuh Menteng waktu itu di Menteng selama mungkin sekitar 2 bulanan kita karena masih baru-baru baru-baru apa baru-baru latihan dalam suasana pandemi kita masih banyak latihan senjata waktu itu karena untuk menjaga jarak dan mengurangi sentuhan karena kita masih baru menghadapi situasi ini akhirnya setelah di Januari 2021 kalau tidak salah itu kita mulai mulai sudah mulai latihan seperti biasa walaupun dengan prokes kita tetap pakai masker dan sensei juga sering ingetin untuk di tengah-tengah latihan kita untuk pakai sanitizer dan beberapa kali biasanya sensei kita break minum karena biar tidak terlalu capek mungkin beraktivitas pakai masker agak bahaya juga betul oksigen bisa kurang sebelum pandemi saja latihan sudah lumayan capek apalagi pas ini kita pakai masker sudah dobel dobel terus 2021 itu di bulan Maret atau April itu sempat ketat lagi akhirnya kita stop lagi itu latihan 2 bulan dari 2 bulan Juni di bulan Juni kalau tidak salah di Agustus sampai September baru kita mulai lagi latihan di Menteng yang sangat disayangkan itu dari awal 2021 itu kita banyak murid baru di Menteng ada 5 orang kalau saya tidak salah tapi sempat stop lagi 2 bulan di bulan Juni Juli begitu mulai lagi sudah hilang semua belum ada yang balik lagi padahal lumayan semangat waktu itu murid-murid barunya latihannya juga cukup rutin 2 kali seminggu di Menteng cuma dari 5 murid baru itu belum ada yang balik latihan lagi mungkin kesibukan tapi sekarang berarti masih ada latihan Sensei atau mungkin pedang saja latihan kita sudah latihan seperti biasa mulai dari Januari 2021 itu kita sudah mulai latihan seperti biasa latihan tangkos yang taijutsu jadi waktu awal-awal saja kita sekitar 2 bulan sekitar 2 bulan latihan fokus latihan senjata nah kemudian update dojo-dojo lain untuk Maya Padan sebenarnya sudah dapat lampu hijau dari pengelola gedung cuma kitanya masih masih lihat-lihat situasi dulu karena di Menteng pun juga belum terlalu banyak yang latihan kita mungkin sekitar 4-8 orang paling ramai jadi takutnya di Maya Pada belum ada pesertanya lagi nanti mungkin bisa sambil dengar pendapat dari senjata yang lain gimana ini Maya Pada mau kita mulai aktifin lagi waktu itu kalau tidak salah senjata sempat bilang kita kita umumkan sudah dibuka tapi yang mau latihan harus info-info dulu jadi kalau ada yang mau latihan baru kita ada yang datang nanti di info dulu jadi kabar-kabaran itu biar apa jadi kalau ada yang mau datang baru kita mulai latihannya karena sepi itu jadi baik janjian aja gitu iya betul ini antri ini ada ya oh ya lu sensei UI ini yang belum mundur-mundur terus dari dari bulan apa ya dari bulan Oktober udah ada info udah mau kuliah tetap muka udah mau mulai kuliah tetap muka cuma sampai saat ini terakhir saya dengar sih belum full cuma cuma fakultas-fakultas yang perlu apa tuh kayak lab apa-apa gitu-gitu ya setahu saya gak ada hubungannya sih sensei jadi ini soalnya pengelolaannya beda ya kalau pusgiwa kan sama ada badannya sendiri kalau kuliah itu kan dari fakultasnya jadi kayaknya gak berhubungan sih jadi biar tetap muka tapi kalau dari pusgiwanya belum ngijinin dulu bulan bulan apa ya bulan Mei pernah kita tanya-tanya katanya yang udah boleh mulai lagi aktivitas di pusgiwa itu UKM-UKM yang akan mengikuti yang akan mengikuti pertandingan jadi yang ada yang ada jalur prestasinya jadi mereka boleh mulai latihan yang suka ngasih piala kalau kita kan tidak menyukai kompetisi jadi kita gak termasuk disitu jadi belum dapat izin latihan kembali kemudian jadi Mei Pada dan UI kita belum mulai lagi latihannya nah untuk update terbaru untuk di Menteng kita rencana akan membuka kelas untuk anak-anak dan remaja di hari Sabtu rencana Sabtu jam 9 pagi remaja itu berarti sampai berapa tahun remaja mungkin sampai 15 tahun ya 15 ya karena melihat selama beberapa tahun belakangan ini permintaan untuk kelas anak-anak cukup banyak selama pandemi ini kita kita tawarkan untuk privat tapi ya jadinya kurang maksimal juga sih kalau enggak apa cuma sendiri berdua atau gitu latihannya kurang maksimal mungkin kalau berame-rame jadi secara semangat latihannya juga lebih bagus kemudian lebih banyak yang bisa didapat kalau latihannya dengan banyak orang kan gitu dibandingkan kalau privat buat biar ada variasi partner ya iya betul dan biasanya kalau anak-anak juga kalau rame itu bukan anak-anak saja kita juga kalau latihan rame itu semangatnya beda kadang lebih semangat gitu latihan dulu kita sempat ada kelas anak di UI juga ya di UI sempat ada dan lumayan rame itu masih tidak terakhir selama karena pandemi ini kita stop dulu jadi sampai pandemi itu ya bulan Januari atau Februari masih latihan kelas anak anak jadi itu sih kalau update update dojo ya jadi kalau update 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 yang dari Jepang gimana yang gedenya aja jadi kita udah dapet info dari Sinjuku Aikikai mereka juga udah menyiapkan rencana-rencana untuk bagaimana kedepannya dengan TNK jadi direncanakan di Februari 2023 Susami Sensei dan Conan Sensei dan mungkin beberapa yang lain dari Sinjuku Aikikai akan datang Agustus dulu yang Agustus yang Agustus nggak datang nggak jadi nggak mulainya di 2023 Februari Agustus kita ujian sendiri dulu Oh gitu saya caranya nangkap dong harusnya ini sekali jadinya iya sekali sekali setahun tapi dimulai tahun 2023 jadi di Conan Sensei menanyakan update-update tentang TNK gimana dan karena waktu itu pernah ngobrol juga kita rencana di 2022 akan mengalakan ujian untuk ujian Q latihannya di bulan Agustus udah mau dimulai nih sampai iya untuk Q ya untuk ujian mudansa mudansa jadi sekali berarti secara otomatis juga latihannya udah mulai aktif lagi dong ya karena kan ujian nggak bisa tanpa kita latihan di Jojo gitu kan iya betul makanya sekalian di acara hari ini kita infokan untuk teman-teman di 2022 dari awal tahun kita bisa kita mulai aktifkan lagi latihan kalau sementara ini adanya di menteng ya diusahkan di menteng nanti kalau mudah-mudahan di Mayapada dan UI udah bisa segera mulai lagi jadi kita bisa bisa kejar di Agustus itu mengadakan ujian kenaikan tingkat mudansa di 2023 karena di 2023 bulan Februari rencananya dari Shinjuku Aikika akan datang kalau di 2022 ini kondisinya sama baik di 2023 akan dimulai lagi kunjungan rutin rencananya rutin dari Shinjuku Aikika sekali setahun akan datang dan sekaligus ada ujian yudansa juga nanti ada gasuku ada seminar mbukai dan ujian yudansa hmm Shinjuku Aikikika itu berarti sensei siapa tuh susami sensei conan sensei yang kita tahun 2019 saat itu ada NM bukai yang dari Jepang langsung itu ya sekaligus mungkin ada yang belum mengikuti selama ini mulai dari 2019 kalau saya enggak salah kita itu sudah satu grup dengan Shinjuku Aikikai di Jepang jadi kita di Indonesia ini tidak berafiliasi ke organisasi mana-mana tapi kita join dengan Shinjuku Aikikai di Tokyo Jepang berarti kemarin karantina dulu rapat ya sekarang mudah-mudahan di 2023 sudah enggak kali ya mudah-mudahan ya karantina mahal loh enggak murah orang berapa sekarang membayar ya ya kalau sepupu saya dari Inggris ya itu karantina 8 hari di hotel itu kan hotelnya katanya milih sendiri ya dia milih di Swiss Hotel Mbak Bulus itu kira-kira 10 jutaan itu paketnya yang itu Wisma Atlet udah enggak gratis nah kalau Wisma Atlet enggak tahu WNA bisa enggak di situ oh enggak tahu ya mungkin bisa tapi diantar lihat infonya juga sih jadi gimana Wisma Atlet enggak boleh buat WNA oh iya kan enggak boleh buat WNA enggak boleh hanya untuk mahasiswa oh mahasiswa aja jadi yang khusus yang ini yang memang kalau mampu enggak boleh di apa di Wisma Atlet gitu kan WNA tuh langsungnya kategorinya mampu gitu kalau WNI yang ini yang mungkin kerja di luar lagi pulang ke sini juga nggak bisa ya belum kayaknya nggak bisa sih kemarin tuh cuman apa infonya sih kalau mahasiswa masuk Wisma Atlet boleh gitu kalau yang baru balik jalan-jalan tuh nggak boleh gitu nggak boleh masuk mana kayak siapa tuh Ahel Venya tuh kan karena kasus masuk di Wisma Atlet oh iya dia 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 Wisma Atlet juga ya iya gitu ketemu sama itu abnon polos oh iya gitu dia di Wisma Atlet ya saya kira di hotel mana artis bayarnya lebih mahal dari di hotel gitu di Wisma Atlet si Rahel Venya itu nyogoknya itu ya oh nyogok ya iyalah kirain bayar tapi dibebasin kan gara-gara sopan sopan oke jadi jadi itu update-updatenya jadi untuk teman-teman yang yang mudansa dan mudansa mudah-mudahan keadaan di 2022 udah lebih baik kita bisa aktifkan lagi latihan karena direncanakan tahun 2022 bulan Agustus kita rencana mengadakan ujian kenaikan tingkat untuk mudansa kemudian di Februari 2023 kita ada M.Bukai dan ujian yudansa dengan dengan Susami Sensei dari Shinjuku Aikikai berarti ujian cuma di Agustus saja nih Desember rencananya 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 sekali dulu atau mungkin Agustus percobaan kalau berhasil Desember lagi gitu enggak lihat keadaan perkembangannya khususnya lihat keadaan di Januari kayaknya setiap tahun variannya muncul baru-baru mulu ini kan kita pakai abjad Yunani saya enggak tahu abjad Yunani itu berapa puluh kalau tiap tahun ada satu abjad keluar ya kayak latinanya kan 26 26 tahun enggak kelar-kelar sama kemarin oh iya sekalian baru info ke Sensei juga kemarin sampai Budi sempat usul mengaktifkan lagi latihan advanced class sekali sebulan mungkin bisa sementara ini bisa di menteng hari Sabtu juga Sensei setelah yang kelas anak-anak tapi sekali sebulan hari apa sampai di menteng Sabtu Sabtu itu kita baru mau buka kelas anak-anak jam 9 pagi pokoknya jamnya sama kayak di UI untuk Sabtunya ya oke iya ot3w juga jam 9 lalu ada apa lagi Sampai sementara update info itu dari Sensei atau yang Sampai dan yang lain kalau ada info apa lagi atau ada apa usulan topik yang mau dibahas jangan gitu dong kesannya kayak gak ada topik yang mau dibahas aja siapin semua kamu untuk ujian di bulan Agustus siapin kamu untuk ujian di bulan Jakbari ingat aja sekarang kira-kira sekarang berapa kisah oh berarti saya mesti nyakin untuk ujian jatuh kalau udah yudasa sama oh berarti saya mesti nyakin buat saya nanti ujian 7 di dansa di bulan bulan itu jadinya kita punya target yang ene ke depan sebagainya arahnya ada dalam hal kita sebagai organisasi TNJ kita gak ngejalan di begitu aja gak gak jalan berdasarkan yaudah jalan dulu aja enggak kita punya set goal ter hal ini itu tadi untuk awal Agustus kita mengujian di dansa 7 bulan Februari setahun lagi kita ujian di dansa masing-masing kamu siapin diri sendiri sempatnya datang ke dojo kalau gak sempat kalau waktunya udah mepet datang aja walaupun orang-orang udah pada latihan seenggaknya itu membuat ibaratnya mind dan spirit kamu tetap terikat dan tetap punya tekan dengan dojo dan teman-teman Aikido itu nanti alam atau dunianya akan ngasih kamu waktu untuk kamu lagi itu pesan saya jadi jangan benar-benar dihilangin begitu aja karena sayang dengan apa yang udah kamu lakukan selama bertahun-tahun kemarin kita hidupnya bukan buat sampai tahun ini aja tapi kita mau sampai 5 sampai 10 tahun ke depan nah itu setnya harus dari sekarang karena nanti ini efeknya adalah baru bertahun 5 sampai 10 tahun ke depan jangan sampai di masa itu kita nyesel kenapa kita gak latihan jadinya dalam hal ini nomor berapa nomor 5 untuk soal latihan saya dukung banget sekali keduan paksain semua terutama yang saluk coklat dan saluk untuk datang buat datang buat latihan evan karena dengan demikian kamu jadi ingat lagi badan kamu jadi ingat lagi untuk bergerak kamu jadi ingat lagi untuk oh kayak gini gerakannya kamu bisa aja latih atau dengan melihat di youtube atau melihat lagi video-video rekaman yang sebenarnya bisa tapi sebenarnya yang dilatih itu cuma pikiran kamu kamu perlu badan kamu melakukan gerakannya makanya itu kamu perlu kedujuh jangan berat-berat karena emang kondisinya lagi gak terlalu bagus yang penting kamu bergerak oke itu aja mungkin dari saya juga udah maghrib saya balikin dulu deh ke parmanam lagi baik mese makasih mese mungkin update-update nya itu aja sih beneran bisa masuk ke tahun baru kita bisa kita semua dalam keadaan sehat dan bisa aktif latihan lagi dan ujur-ujur ke yang lain juga di maipada dan ui bisa kita aktifkan kembali mungkin itu aja kita kembaliin ke kiki hostnya kiki ya sekali lagi makasih banget nih tadi kita udah ngobrol-ngobrol selama kurang lebih satu jam ya dan gak kerasa juga nih udah lewat maghrib gitu dan yaudah sih intinya ya semoga kita bisa ketemu lagi bisa semangat latihan lagi ya sampai kapanpun insyaallah dan semoga pandemi ini cepat berakhirlah karena cukup mengganggu tambahan dikit ki iya sensei ini buat semua dan pertama dalam hal ngadepin pandemi dari awal dari awal pandemi saya udah pernah bilang ke Anton ke Farman saya gak sempat bilang ke semuanya ya ini kita jangan berpikir ini mau kita kalahin itu satu hal yang buat saya konyol kalau kamu mikir kayak gitu terus yang nomor dua kamu pikir ini akan berakhir saya juga saranin kamu jangan berpikir seperti itu tapi apa yang mesti kamu coba tumbuhkan dalam diri kamu dalam pikiran kamu dalam bagaimana caranya kamu untuk handle ini dengan memanage apa yang mesti kamu lakukan dengan model-model cara-cara yang lebih sehat atau model yang baru yang yang membuat kamu akan jadi bisa survive itu yang lebih penting karena kalau buat menurut saya kalau kamu kita berdoa ini cepat berakhir dan berdoa kita akan balik ke situ seperti awal itu agak gak match dengan apa yang coba saya ajarin dalam Aikido karena modelnya gini Aikido itu gak pernah kalau misalnya ada ibaratnya ada orang yang mau nyerang kita saya gak akan pernah ngajarin kamu untuk kabur saya gak pernah ngajarin kamu bahkan untuk ngalahin yang mau nyerang kamu gak kan oh iya benar-benar kita selalu cari jalan solusi gimana yang satu tetap eksis dan saya tetap eksis dan saya gak terpengaruh apapun dengan apa yang mau kamu lakukan kan itu dalam hati yang selalu saya ajarin sama ini juga sama yang penting kita mesti jaga diri kita sendiri kita mesti jaga diri kita kita mesti jaga keluarga kita kerabat dekat kita supaya bisa lewat dengan karena menurut saya ini gak akan bisa cepat hilang dalam setahun atau dua tahun enggak tapi gimana cara kita menghadapinya itu yang perlu kita menurut dan itu yang perlu kita manage kita bisa lewat kita bisa bersama-sama lah lewat semua kalau enggak yang muncul adalah ketakutan terus ketakutan kalau tadi bilang wah ini aja baru sampai berapa lagi berapa tahun lagi kalau kayak gitu kita gak bisa ngapa-ngapain jadinya nantinya saya berpikir dengan Aikido harusnya cara berpikirnya kita harus kita berubah Aikido orang Aikido gak akan melihatnya seperti itu orang Aikido akan melihat seperti yang saya bilang tadi how handle-nya dengan properly gak ada yang kalah gak ada yang menang kita bisa survive dan harusnya kita sebagai makhluk yang lebih tanah putih utama harusnya harus temuin jalan gak mungkin kita kalah dengan makhluk ibaratnya yang lebih di bawah saya sih mengerti dari situ cuman kita belum tahu jalannya aja semoga kita ketemu jalannya dan kita bisa lebih bisa lebih healthy untuk ngadepinnya semua itu aja jangan takut tapi juga bukan nekat terhitung juga oke itu aja wah super sekali jangan dari sensei Eka yang mudah-mudahan bisa memotivasi kita juga ya mungkin itu aja buat pertemuan kita kali ini semoga bisa ketemu lagi insyaallah dan terima kasih atas kehadirannya dan selamat malam semua Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih, gente. Bye-bye. Terima kasih, gente.